Pola makan Pola makan akan sangat berpengaruh sekali pada tubuh kita Karena apa yang kita makan, nutrisinya akan diserap oleh tubuh melalui sistem percernaan Dengan tidak teraturnya pola makan, maka dapat berakibat buruk bagi tubuh Sehingga akan dapat mengganggu sistem kerja organ pada tubuh Makanan yang tinggi gula dan lemak banyak sekali dijumpai dan sangat mudah sekali untuk ditemukan Tetapi dengan mengkonsumsinya secara berlebih, akan mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi tubuh Tetapi apakah gula dan lemak ini selalu tidak baik bagi tubuh? Lantas, adakah gula dan lemak yang bermanfaat bagi tubuh? Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian Gula dan lemak memang sangatlah berbahaya bagi tubuh Terlebih jika jumlahnya yang terlampau banyak berada di dalam tubuh Sudah pasti akan membawa dampak yang sangat buruk seperti dapat menyebabkan diabetes, stroke, penyakit jantung, dan lain sebagainya Nah, gula dan lemak sendiri terdapat jenis-jenisnya Seperti gula yang berbahaya bagi tubuh adalah gula tambahan yang biasanya berada pada makanan dan minuman Namun ada gula yang tidak berbahaya bagi tubuh seperti gula alami yang ada pada buah yaitu fruktosa dan laktosa yang ada pada susu Gula yang tidak baik bagi tubuh ini bisa menjadi sangat mudah untuk mengenalinya yaitu pada makanan dan minuman manis Tetapi ada juga makanan dengan kandungan gula yang tidak terlihat Dan ini biasanya tanpa disadari akan dikonsumsi secara berlebih Contohnya seperti nasi putih, cereal, roti tawar, dan lain sebagainya Sama seperti gula, lemak juga terdapat jenisnya seperti yang tidak baik untuk tubuh dan yang baik untuk tubuh Lemak yang tidak baik untuk tubuh adalah lemak jenuh yang merupakan moleku lemak sederhana yang tidak memiliki ikatan rangkap Dan biasanya lemak jenuh akan berubah menjadi padat pada suhu kamar Contohnya seperti daging merah, susu tinggi lemak, mentega, minyak sayur, mayonaise, dan lain sebagainya Sedangkan lemak yang baik untuk tubuh adalah lemak tak jenuh Lemak tak jenuh merupakan salah satu jenis asam yang sangat bermanfaat bagi tubuh Salah satunya untuk meningkatkan kolesterol baik atau high density lipoprotein yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung Untuk lemak tak jenuh sendiri masih terbagi menjadi dua Yaitu lemak tak jenuh tunggal atau mono-unsaturated fatty acids Dan lemak tak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acids Lemak tak jenuh tunggal biasanya terdapat pada kacang-kacangan, minyak zaitun, dan alpukat Sedangkan lemak tak jenuh ganda dapat ditemukan pada kedelai, biji bunga matahari, dan biji wijen Untuk yang mengandung omega-6 Sedangkan ikan sardin, makarel, dan salmon itu mengandung omega-3 Tidak selamanya, gula dan lemak akan berdampak buruk bagi tubuh Karena gula dan lemak juga dapat memberikan manfaat yang baik bagi tubuh Namun untuk mengkonsumsinya harus memperhatikan jumlah dan jenis-jenisnya Seperti gula alami yang ada pada buah-buahan atau susu Dapat memberikan manfaat seperti sumber energi dan menghemat cadangan protein Untuk mengkonsumsi gula tambahan, sebaiknya dalam 1 hari tidak lebih dari 30 gram untuk dewasa 24 gram untuk anak usia 7 hingga 10 tahun Dan 19 gram untuk anak usia 2 hingga 6 tahun Sedangkan untuk lemak tak jenuh dapat memberikan manfaat Seperti membantu pertumbuhan sel-sel baru Mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, menjaga berat badan, dan meningkatkan sensitivitas insulin Untuk lemak jenuh sendiri, masih dapat dikonsumsi secara aman dengan memperhatikan jumlahnya Seperti dalam 1 hari, tidak lebih dari 30 gram untuk laki-laki dan 20 gram untuk perempuan Sedangkan untuk lemak trans tidak boleh lebih dari 5 gram dalam sehari Untuk anak-anak sangat diancurkan untuk tidak mengkonsumsinya secara berlebihan